Pertandingan uji coba Indonesia melawan Timur Leste menjadi momen spesial buat Sergio Van Dijk dan Evan Dimas. Sergio yang memulai debut sejak menjadi WNI 23 Maret 2013, akhirnya mampu mencetak gol setelah beberapa bulan tercoret dari skuad Timnas. Gol spesial di awal comeback-nya ini akan memalaskan persaingan posisi inti di lini depan bersama Christian Gonzalez, Samsul Arief, dan Ferdinand Sinaga. Ya, pelatih Alphard Riddle yang kini punya 35 nama harus dicutkan menjadi 23 yang akan dibawa ke turnamen Piala AFF 22 November hingga 21 Desember di Vietnam. Gol Evan Dimas juga spesial. Ini laga debut pemain 19 tahun dan langsung mencetak gol. Evan alumni Timnas usia 19 akan memanaskan persaingan lini tengah. Posisinya sama dengan firman Utina Playmaker Senior. Kualitas Timur Leste yang dikalahkan Indonesia tadi malam masih dibawa Vietnam, Laos, dan Filipina calon lawan kita. Namun setidaknya membuat kestabilan mental jelang berperang. Pertandingan melawan Surya Sabtu malam mendatang selain untuk lebih mewatankan organisasi permainan juga akan jadi tahap seleksi akhir membentuk tim inti. Masihkah dihuni wajah lama atau muncul nama-nama baru anak muda?